Polda Sulawesi Utara mengungkap kasus dugaan penerbitan ijasa palsu yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Elohim STTE di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga tentang adanya aktivitas belajar mengajar di Desa Air Madidi, Kebupaten Minahasa Utara. Polisi mendatangi lokasi dan menemukan praktik pergeruan tinggi teologi Elohim tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun telah melakukan aktivitas belajar mengajar selama lima tahun. Dari lokasi, polisi menemukan ruang belajar dan menyita barang bukti berupa 20 ijazah fiktif dan kuitansi pembayaran ijazah. Polisi menetapkan satu orang tersangka, yaitu rektor sekolah tinggi tersebut yang mengaku berkelar profesor. Tersangka diduga menjadi penggerak aktivitas pergeruan tinggi yang tidak berizin tersebut. Ijazah palsu yang diterbitkan pergeruan tinggi abal-abal ini bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 2,5 hingga Rp 7,5 juta. Memang kita temukan ruang belajar di rumah yang di Desa Hermadidi tersebut dengan nama Sekolah Tinggi Teologi Elohim Indonesia. Kemudian kita koordinasikan dengan ahlinya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, begitu juga kepada Kopertis Wilayah 9 Sulawesi Utara yang berada di Gorotalo. Kopertis. Setelah kita koordinasikan, ternyata memang perguruan tinggi, apa, STEI ini aktivitasnya ilegal. Dan tidak ada hak mengeluarkan ijazah. Kalau kita lihat, STEI ini adalah sekolah tinggi teologi, tetapi faktanya mereka mengeluarkan ijazah di bidang lain, yaitu sarjana pendidikan, sarjana olahraga, tidak sesuai dengan teologi. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nasional dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah.